Halo assalamualaikum teman-teman sobat emperit semua salam lestari penggemar emperiku all of the world di seluruh dunia Nah di sini saya akan mengulas sedikit tentang nah kalau kemarin pintailet weda ini long tailet paradisi weda nah luar biasa sekali bedanya dengan yang kemarin disini jelas long tailet ekornya yang lebih panjang dan lebih terure ini luar biasa sekali ini lebih mengembang ekornya seakan-akan ekor ayam ditempelkan ini saya terkesan saat melihat pertama kali ini kayak burung mainan dan terkesan juga ini kayak murai ekor panjang padahal ini jenis emperit teman-temanku sedulur gue semua pengembara emperit luar biasa ini dari Afrika laki nah jenis emperit dengan ekor terpanjang bisa tiga kali lipat panjang badannya nantikan seperti ini ini saat teruai saat seakan-akan kalau di kita ada bulu ayam yang ditempelkan di burung mainan nah padahal ini burung sungguhan luar biasa sekali subhanallah wajib kita syukuri kita Allah subhanahuwata'ala ini dan tentu wajib kita jaga di habitanya Afrika sana sekali ayamnya kalau bisa di Indonesia di breeder teman-teman boleh mulai breeder ini dan suatu saat bila diberi kesempatan lembut lepas seliarkan kesana amin semoga rezeki kita banyak barokah dan bisa sampai breeder emperit-emperit ini nah ini kebiasanya juga ke bawah area tanah ini mirip long apa nih pintailet kemarin yang suka makan biji-bijian dan rumputan saat minum ke bawah sesekali nah ini perbedaannya antara yang jantan jantan dan betina seperti ini yang betina cuma ekornya pendek ini bentuknya udah mirip sekali nah yang lebih eksotik lagi saat terbang ini ada kalau di pintailet kemarin gaya menari di angkasa saat merayu kalau disini modelnya tidak apa itu tapi gaya terbangnya yang meluncur seperti pesawat nah seret oke ingat ini kayak pesawat atau kayak kok saat dicemes ini lemparannya manuvernya luar biasa luncurannya itu dilihat kayak gitu nah ini jelas terbangnya kayak gini cepat dengan ekornya yang terurai luar biasa indahnya ini Oke ini sekali lagi long toilet paradisi gue dah lihat urean ekornya nah sekali lagi luar biasa nah ini area burung bawah juga di depan tadi saya sampaikan ini makan-makanan biji-bijian dan rumputan sekali-kali emang burung ini turun ke bawah cari daun muda dari rumput atau daunan serta biji-bijian yang ada di bawah Nah itu seperti pola hidupnya Oke sekali lagi salam melestarik klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini